Al-Fatihah Dikenal dengan zakatul nafs Atau kita mengenalnya dengan zakatul fitri Yang kedua adalah zakatul mal Itu zakat harta Bahkan zakat harta pun Kalau kita lihat dalam gajian berbagai kitab Ternyata Ada lima objek gajian zakat Pertama emas dan perak Yang kedua pertanian Yang ketiga pertenakan Yang keempat perdagangan Yang kelima adalah rikas Atau barang temuan Namun demikian Pada zaman Umar bin Khattab Sebagaimana diabadikan di dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubit Ternyata zakat mengalami proses perkembangan Tidak hanya lima objek zakat saja Yang dikenal dengan zakatul mal Pada zaman Nabi Zaman Abu Bakar hanya lima objek zakat Tapi zaman Umar bin Khattab Zakatnya itu ternyata waktu itu Zaman Nabi Zaman Abu Bakar Zakat kuda tidak dipu Tapi zaman Umar bin Khattab Karena kuda dijadikan komoditas Kuda dijadikan komoditas Dijadikan perdagangan Orang bisa kaya raya Dengan memiliki kuda Kemudian Khalifah Umar Melakukan ijtihad Yang diantaranya adalah Zakat Untuk kuda dipungun Dengan melakukan analogi kias Diantaranya Tidak dengan peternakan Kalau kita renungkan Ternyata bisa kita lihat Semestinya idealnya Zakat kuda ini identiknya Disamakan dengan zakat Zakat yang namanya sapi Ontak yang kakinya empat Tapi Ternyata tidak Analogikanya adalah Dengan zakat perdagangan Yaitu Ketika harta itu cukup nisot Maka wajib ditunaikan zakat Termasuk madu juga sama Kalau harta itu cukup nisot Maka wajib ditunaikan zakat Di zaman Khalifah Muawiyah pun juga sama Ketika Ingin mengasih gaji itu Kholifah Muawiyah Ditanya dulu Anda sudah menaikan zakat belum? Dari hasil gaji Sebagai prajurit Kalau bahasa kita sekarang PNS Belum Kalau belum diambil zakatnya Baru dikasih gajinya Sehingga dikenal dengan Zakat waktu itu dipungun Dihitung Dalam pendunayan zakatnya Demikian halnya Di zaman Umar bin Abdulaziz Pun juga sama Zakat Dipuluh dari Profesi Termasuk Yang dilakukan oleh Seh Yusuf Al-Qurdawi Dalam kitabnya Pikus Zakat Dan Muqtamar Ulama Internasional Yang menyatakan Zakat Kalau harta kita itu Memiliki nisot Dan cukup Halnya Maka wajib ditunaikan zakat Pertanyaannya Bagaimana cara Menghitung zakat Bisakah zakat PNS Jakat profesi Kalau kita renungkan Ternyata Dalam Al-Quranul Kirim Dalam surah Al-An'am A.S. 111 Allah menegaskan Wa'atu haqqahu Ya'umasori Dan tunaikanlah Mayar zakat hak orang lain Ya'umasori Sa'at panin Pertanian Ditunaikan Sa'at panin Kalau dulu Satu tahun Paninnya Sekatus tahun sekali Tapi sekarang Setahun Bisa dua kali Bisa tiga kali Itu panin pertanian Bagaimana Dengan yang Orang PNS Sekarang Gajiannya tiap bulan Bahkan ada gajian Yang namanya Tiga belas Ada gajian Empat belas Maka ketika Dihitung Harta kita Cukup nisot Maka Wajib kita Menunaikan zakat Boleh Jadi ada pertanyaan Di antara Pemirsa Bagaimana Cara Menghitung zakat Kalau pakai Analoginya Kepada Emas Kalau Emas Itu 85 Gram Emas Jangan Menunaikan zakat Kalau hartanya Tidak Kalau kurang Masih 20 Dinar Atau 20 Miskol Berapa 20 Miskol Itu 20 Dinar Ternyata Ternyata Di jaman Romawi Di jaman Nabi Sampai sekarang Satu Dinar Itu kurang Lebih 4,25 Gram Mas 4,25 Gram Mas Dikali 20 Menjadi 85 Gram Mas Kalau kita Tanya kepada Ibu-ibu Yang biasa Beli Mas Satu Gram Mas Berapa 500 Rupiah Dikali 85 Satu Berarti Nisotnya Kurang Lebih Berapa Kurang Lebih 42 500 Rupiah Kalau dihitung Gaji PNS Umpamanya Satu Bulan Dia Dapatnya 5 Juta Rupiah Dikali 12 Bukankah Sudah Melebihi Nisot Boleh Ditunaikan Setahun Sekali Atau Ditunaikan Boleh Jadi Dihitung Per Bulan Sekali Tapi Tetap Tidak Mengurangi Dalam Perhitungan Zakat Ada Juga Yang Hitungannya Analoginya Bukan Kepada Emas Tetapi Kepada Pertanian Inilah Yang Dipakai Oleh Lajenas Lajenas Yang ada Di Indonesia Seperti Dompet Dua Dan lain Sebagainya Kita bisa Lihat juga Termasuk Sehusus Jakat Profesi Itu bisa Dihitung Dengan Pertanian Saat Panen 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 Berapa Panen Itu Lima Ausah Kurang Lebih 520 Kilogram Kalau Dihitung Zakat Zakat Yang Kita Tunaikan Bukan Hak Kita Tapi Hak Orang Lain Yang Wajib Kita Tunaikan Sehingga Harta Kita Menjadi Bersih Menjadi Berkat Semoga Ada Manfaatnya Buat Kita Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi